Intro Inilah desa Purworejo, tempat kami menyalurkan ide inovatif yang menggerakkan perubahan positif. Desa Purworejo, tempat di Kejabatan Semburo, Kabupaten Lumajan, Kabupaten Jawa Timur, dengan 12 wilayah 312 hektare yang dihuni oleh 4.811 jiwa yang tersebar di 4 musuh. Mata pencarian warga desa Purworejo mayoritas sebagai petanggung yang menyerah dan menjajah berita. Tingginya aktivitas tersebut juga seiring dengan limbah yang dihasilkan. Sampah pada desa Purworejo sering dijumpai untuk dibakar atau ditumpu pada selokan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sistem pengelolaan sampah dan orang yang bertanggung jawab langsung terhadap permasalahan tersebut. Maka dari itu, kami, tim PPK Ormawa UKM Jurnalistik, Institut Teknologi dan Bisnis Video Tenggungan Lumajang, dan Segenaf Kolaborasi, menghadirkan solusi permasalahan sampah secara sirkular. Bergerak pada program utama, yaitu sistem pemberdayaan masyarakat pengelolaan sampah, serta digitalisasi kemanfaatan sampah melalui aplikasi Disapu atau Digital Sampah Polorjo. Disapu merupakan aplikasi yang dilancang oleh tim pelaksana yang dapat meningkatkan pendapatan warga sekaligus memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah. User aplikasi Disapu dapat menghubungkan sampah antorganiknya menjadi poin yang dapat dipilih user menjadi sembako sebagai rewardnya. Kemudian, untuk sampah organik, dikelola oleh pengelolaan sampah untuk dijadikan budidaya mabot dan bubuk organik jair yang dapat dimanfaatkan untuk bakan ternak dan bubuk tumbuh harun. Inovasi Disapu ini diawali dengan tahapan persiapan yang dilakukan oleh tim pelaksana, pormawah, dosen penamping, dan perguruan tinggi. Kemudian, dilanjutkan dengan observasi lapangan, diskusi dengan dinas terkait program kami, seminar pengelolaan program kepada warga desa Prabu Rijo, serta penunisan modul pelatihan pengelolaan sampah, guna panduan warga dalam pengelolaan sampah, yang terdiri dari modul pembuatan bubuk organik jair, modul budidaya mabot, dan modul pengelolaan aplikasi Disapu. Kemudian, dilanjutkan dengan proses pengembangan aplikasi yang diawali dengan perancangan konsep aplikasi, pembangunan database, desain UI or UX, pengembangan fitur hingga testing aplikasi, pelatihan menciptakan produk dari sampah yang terdiri dari pengelolaan sampah organik menjadi budidaya mabot dan bubuk organik jair, dimulai dari persiapan alat dan tempat, penyediaan bahan, serta melakukan pelatihan dengan mitra, guna kekelanjutan program yang dapat dimanfaatkan oleh warga desa Prabu Rijo. Saat ini, terdapat 13 orang yang terlibat dalam kelembagaan bank sampah Disapu, yang terdiri dari Kalang Taruna dan Bapak Kami, yang disahkan melalui surat keputusan desa ditandatangani oleh kepala desa Prabu Rijo, yang kemudian diberdayakan melalui kegiatan berupa sosialisasi SOP tugas, pelatihan budidaya mabot, pelatihan pupuk organik jair, dan pelatihan pengelolaan aplikasi pada sisi admin. Berbagai kegiatan pemberdayaan kami di desa Prabu Rijo, yaitu meliputi pengenalan bank sampah, pembentukan pengurus bank sampah, seminar pemilihan sampah, pelatihan teknis pengelolaan sampah, serta pelatihan penggunaan aplikasi Disapu. Yang tercermin dari beberapa luaran yang kami hasilkan berupa aplikasi pengelolaan sampah, buku panduan pengelolaan, buku refleksi Ormawa, produk dari sampah, ringkasan eksekutif, artikel ilmiah, poster dan video, pendaftaran e-commerce, hingga publikasi media masa. Hingga saat ini, terdapat 100 warga desa Prabu Rijo yang telah terdaftar menjadi nasabah aplikasi Disapu yang tersebar di empat tusun, yang kemudian mendapat dukungan penuh dari desa, ditandai dengan kerjasama komitmen desa dalam menjalankan aplikasi Disapu sebagai program desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Muhammad Nyono, Kepala Desa Prabu Rijo, Kecamatan Senturo, Kabupaten Lumajang, berterima kasih kepada ITB Wigalumajang yang telah memberikan motivasi kepada masyarakat Disapu Rijo dalam rangka mengelola sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali dengan bantuan teknologi berupa aplikasi Disapu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya, anak-anak mahasiswa di Disapu Rijo ini sangat bermanfaat untuk membantu menangani masalah sampah yang ada di desa kita, yaitu dengan bantuan aplikasi Disapu, yang saya kira itu sangat bagus banget dan bermanfaat untuk desa kita. Terima kasih anak-anak mahasiswa. Saya Muhammad Jil Arsyul Majid, Ketua Persana Tim PPK Ormawa Okam Jurnalistik, Institut Teknologi dan Bisnis Wigalumajang tahun 2024. Hal yang menjadikan munculnya suatu inovasi Disapu ini, yaitu dikarenakan desa Purworejo memiliki permasalahan sampah yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakatnya. Sehingga tim kami menciptakan suatu inovasi berupa aplikasi Disapu yang dapat membantu masyarakat dalam mengelola sampahnya secara mandiri dengan bantuan teknologi. Harapannya dengan adanya program ini, kami tim PPK Ormawa Okam Jurnalistik ikut serta dalam mengecahkan permasalahan sampah yang ada pada Purworejo. Sehingga desa Purworejo dapat dijadikan sebagai motivasi untuk desa-desa sekitarnya. Melalui program ini, kami berharap dapat membantu desa dalam mengurangi permasalahan sampah yang inovatif di desa Purworejo dan sebagai pencontohan pada desa lain. Karena kami percaya, lingkungan bersih cuan terlebih.